Ya ditanya, Om, olisamping yang bagus itu olisamping apa? Harga emang gak bonggungnya, gila nih settingan kering Cepet Yah, wanginya coy Yah, wanginya coy Balik? Bangun bang, bisa cinta akun Baik balik asli Ya teman-teman, bisa nyala Udah nyala kan pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya Engga seti-hati lah Narek, bikin video Bikin video Setelah perjalanan Pasih, terus kemaren kesalahan Lihat, ini Olisamping si Jarwo Habis Oke, kita langsung ke si Jarwo nya Biar suaranya kayu Tidak ada kabaran lagi Se ala-ala, jadi Cuman profesional Kalo kemaren tuh banyak yang nanya Adi Total King kalo mau konten pake Apa? Pake handphone Kalau ditutup, ya suaranya semakin jelas Nanti Jadi, ini si Jarwo Mau gue Isi paling samping Karena Sedikit sombong lah ya Gue dari pertama Pake ranking Baru kemaren Pake sebotol Sengaja beli Buat Jarwo itu A747 Dari Astrol Nah, ini dia Dari Dari Pastrol Keren kayak gini Tapi Karena langsung dipake Turi Pertama Gue pake Sebotol ini Isinya kan 1 liter Pertama itu gue pake Reading ke Bogor Berpucat waktu acara Speed Flour Terus yang berdua Kata Asik Masih cukup Satu botol Makan ada beberapa temen-temen yang minta Cukup lah ya Kurang lebih Di 2 bulanan 2 bulanan Cukup untuk Oli Kastrol ini Di Si Jarwo Sekali turinya Jauh Cuman Mau beli lagi Asa berat Karena hargaan Awang Si Wanti juga baru tau Emang Oli berapaan 400 ribu Anjir Oli doang 400 ribu Enak Jadi Kalo dulu Mungkin 2 tahun kebelakang Atau 3 tahun 24 tahun Itu kebelakang Kalo saya ditanya Om Oli samping yang bagus Itu Oli samping apa A, B, C, D Kayaknya Ini belum familiar Jadi gue bingung jawabnya Dan Terus Setelah sekarang Kalo ada yang nanya Oli samping yang bagus Pake Oli samping apa Salah satunya adalah A747 Dari Kastrol Kastrol Belum merah Apa namanya Teh Endorse Endorse ya Masuk Astrol Masuk Astrol Masuk Tapi kali itu Kok pake jalo bukan yang ini Kerasa cuy Ini mau keluarin duit Mau ganti Ini bagus banget Ntar saya ambil Dulu Kauan Cina dimana Masuk Di mana sih Oh iya Ini Kita lihat nih Mereka sih ngecek Sebelum keseluruhan itu Udah Lagi titik paling bawah Tapi emang enak cuy bener Harga emang ga bohongnya Gila di settingan kering Nah bawahnya kering Kemarin baru diperbaiki ke Setelah Setting angin sama ganti Di pilot jet menjet Waktu ke Si 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 Apa namanya Teh Ketasit Kering Cuman Karena Olisantinya Bagus keliat Anjay Abis itu Segedewi Mahi bos Ketasit Mahi Ketasit ya Mahi Ketasit ya Anjiii Jadi Biasanya kan pake Ini nih Kastrol tadi Ini ga abis banget Segini tuh Keliatan ga sih Keliatan ga bang Tuh Sekiranya Nah Keliatan Nah Ini gua kemarin Kedatengan Ori Mereknya Krauke Inul Vistra Eh bukan Kalau itu Inul Vistra Nah ini Dari Vistra Vistra ini Gua waktu Ingat dia Di tahun 2000an lah Dia masih sangat familiar Ini Terkenal banget sama Wanginya Ini keren banget lah Dulu-dulu itu kan Waktu dia launching Eh apa namanya Keluar pada umumnya banyak Dipake itu Ketika F1JR lagi rame-ramenya Nih Ini oleh sampingnya Pake Vistra Dengan botol yang unik Terus keluaran dari Made in Mansil Gimana Tancis atau Jerman Oh ini ada Quality from By British Oh Inggris Ada Inggris Ada Jerman Ada Japan Ada USA Jadi mana Pokoknya malu sebenernya Ini salah satu negara-negara yang disini Ternyata gak ada negara Indonesia Anjir Hanya menikmati Indonesia Di Bobodowek Kedua mulinya Kalo dari sini sih Ada Greece Jerman Japan USA Ada Indonesia Aduh anjir Bangsat memang Nah ini isinya 800ml Gue hanya nostalgia Kalo spesifikasi Si olinya Ini sih gue gak tau Cuman gue dulu Ingat banget Ingat banget Ini sangat familiar Jadi terkenal wangi Wangi Nah gue mau nyobain Sebenernya sih ada rasa ketakutan ya Ketika temen-temen udah pakein oli bagus Terus pake kesinin deh Anjir Wow Cuman mau ke yang itu Mahal lagi Berat ya Cuman karena memang stoknya banyak Kemarin dapet darah Ada salah satu temen gue nawarin Dengan stok yang lumayan banyak Dan Ini stok lama Bisa diterang stok lama Terus setelah itu gue Sama lah Bukan gue Soap tau Gue cari referensi Ini kalo stok lama Aman gak sih Ternyata Aman Dengan Ketentuan yang paling Paling apa namanya Gampang itu ngasih tau Segelnya asal jangan terbuka Segelnya itu jangan dibuka Jangan sampai ada udara Masuk ke Sini Kalo udah lebih dari 5 tahun ya olinya Karena ini masih segel semua Ya masih aman Tapi mau gak mau Nanti Kita masukinnya Semua ini Semua Sampil kita lihat Warnanya apa sih Saya lupa Nama di Kocok gue lah Ucuk ya Jadi kalo ngeliat di iklan iklan ini Harganya ngeri cuy Gue dapetnya murah Kurang lebih di harga 135 ribu Di modeli shopee Tokopedia dan lain-lain itu Harganya 200 ribu Anjir Gila Gue ada banyak Kalo gue ngejual 160an Wajar lah ya Dikocok karena stok lama Mungkin biar mounting Apa namanya Tujuan apa gak tau Ya pokoknya Ini mah ya Paling nasar Logika paling bisa diterima adalah Ngekocok itu biar Bisi ngegenap ke handak Biar Jadi satu aja gitu Kita liat BP BP Adiknya bp nya bapak ya Gua mau mau muka Ini Ini Bisa jadi Kerjasama Sama ngunun Ini bapak mau muka Tapi Ini Keren banget Kita paling kalau sekolah takut banget ke masuk masuk ke ruangan ini ya ke ruangan BP ya mudah harus jadi artis ya harus jadi artis aja bisa lihat nih segel tuh segel eh warnanya coklat juga ya Nah kalau yang 747 tuh kental kental banget banyak yang yang nge-referensin sih kalau 747 itu lebih dicampur ke tank ya cuman kalau pompaoli-nya pompaolinya bagus jadi bisa aja dipisah kayak jarangnya saatnya pompaolinya bekerja dengan baik dan katanya ada resikonya resikonya adalah si pompaoli jadi karena kental jadi macet cepet ya wanginya Cuy kalau gua rasain ya ini kalau wangi kayak gini yang mirip dengan motor Pak 510 kemarin ada PPT nya cing ini masih nggak ah ptt 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 udah ganti coba gua mau ngeliat kentalnya dulu mau bandingin kalau 510 ini nggak buih karena habis dikocok tadi ya coba gua mau ngeliat kentalnya dulu mau bandingin kalau encer yang lain ternyata yo tuh encer ya Pak sekilasnya kayak encernya dia itu apa Apa? iPhone iPhone yang charger gitu Betul lebih encar dikit Kita coba aja Nanti setelah ini Maka ini setengah aja Ada perubahan atau enggak Terus full Kita pakai sama Bernostalgia Sama Nostalgia jaman SMA Masih ada 747 nya Aturan sama Kocok Enggak Encer banget Enggak encer bisa Poli terpisah Enggak apa Sama nyos Enceran ini Gue coba sini dulu Ini besok rencana Biar jalan-jalan aja Ada perubahan gak? Karena memang si Oli 2TAC ini kan Banyak faktor Satu Ketika kita ganti Oli Samping Dari merek A ke merek B Itu pasti ada perubahan di settingan Kita gak bakal senifikan sih Cuma tinggal Teman-teman tinggal Menyesuaikan Biasanya saya sih Ngesuaikan angin aja Tinggal menaikin Turunin gitu Ini Atau bisa ada perubahannya Nanti kita rasa yang lebih kering Atau lebih basah Baru ngecet sama lo dong Ngecet knalpot Biar ala-ala CMS gini Sampai subuh Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai gak keliatan ya malem Ya Gila Itu model Tinggal di rupa Kayak gini deh Mau ngecet belah mana coba? Kalau gak di depan Jangan kan ngecet Ngejemur baju aja liur Udah jadi dijemuran baju udah Alasannya Alasannya pajangan Padahal ngejaket-jaket Nomoran kape Hanyar gumbah Hanyar gumbah Hanyar gumbah Baru ngeci Taruh aja disini Soalnya Hanyar gumbah Orang ngomong bahasa Sunda Eh Saya ngomong bahasa Sunda aja Tapi dah Dekali terkahin Orang lah Mau syukur Kalau gak mau ya udah Berarti kalian Gak mendukung saya Saya juga butuh Absen 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 Oke Udah lah Penting gak penting Terselah kalian Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Raja Gaspot Terselah Terselah Terselah